Halo Sobat Brandy, disini kita akan membahas tentang suatu segi sembilan ya. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat A dengan diameter 9 cm, kemudian lukislah segi sembilan beraturan. Jadi kita akan langsung jawab. Jadi pertama-tama kita akan buat sebuah lingkaran. Jadi disini kita buat sebuah lingkaran. Nah ini adalah lingkaran yang dimaksud. Jadi disini suatu lingkaran dibagi diameternya menjadi sembilan. Jadi kita dapat ketahui disini ada sembilan titik ya. Kita perjelas aja untuk titik-titiknya. Kita dapatkan disini satu ya. Kita pakai warna kuning aja. Satu, disini dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kemudian kita akan menarik dari titik. Nah disini kan ada beberapa titik. Titik-titik A, titik C, ya. Ini udah ada sembilan bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan bagian. Kemudian disini ada titik B. Nah titik B ini kita tarik ke titik yang S. Kemudian akan berpotongan di titik S. Nah titik S ini. Nah disini kita peroleh suatu titik S ya. Jadi kita anggap disini adalah S. Kemudian dari titik S ini. Kita akan mencari jangka-jangka lingkaran. Jadi tarik garis titik S ke tiga dari sumbu X ya. Jadi kita hitung. Satu, dua, tiga. Maka kita akan tariknya ke sebelah sini. Oke. Nah itu adalah suatu garis itu kita akan namakan sebagai sumbu jaris jangka. Jadi jaris jangka itu nanti sebagai sumbu. Kemudian kalian lukiskan lagi suatu lingkaran dengan pusatnya di S. Jadi kita akan melukiskan disini. Kita gambar untuk lingkarannya. Nah mungkin seperti ini ya bentukannya. Pusatnya nanti kalian dekatkan dengan S untuk jari-jarinya. Nah misalkan pusat lingkarannya disini ya. Maka kita pindahkan. Nah ke pusat S nya ya. Jadi kita dapatkan disini. Pusat S nya disini. Nah seperti ini. Kemudian kita akan mencari ya titik sudutnya berarti kita punya di sebelah sini. Kemudian kita akan menggambar lagi. Titik sudutnya kita pindahkan ke sebelah sini. Nah kemudian kita akan menggambar lagi. Kan berarti titik sudutnya kita dapatkan di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan lagi lingkaran. Atau kita gambarkan lagi lingkaran. Dengan titik sudutnya. Sebelah sini. Kemudian kita gambarkan lagi untuk titik sudut yang lainnya di sebelah sini. Kemudian kita gambarkan lingkaran berikutnya. Di sebelah sini. Kemudian kita berikan lagi titik sudutnya seperti biasa. Di sebelah sini. Kita kemudian gambarkan lagi dan seterusnya. Nah kemudian dirapihkan sedikit seperti ini. Nah kita mempunyai titik-titik sudutnya ya. Kemudian kita gambarkan titik-titik sudutnya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ya Kemudian 8 9 Jadi kita punya segi 9 disini. Oke mungkin segitu aja semoga bermanfaat dan terima kasih. 8 9 9 Qui 9 2 Aiangi 8 9